Kucing merupakan salah satu hewan yang hidup di muka bumi. Hewan yang manja ini menjadi salah satu hewan yang banyak dipelihara manusia. Dalam Islam banyak pahala, jika kita memelihara hewan lucu dan mengemaskan tersebut. Jika kita merawatnya dengan penuh kasih sayang, maka hewan itu pun akan menyayangi kita sepanjang masa. Dan semua itu memang terbukti benar adanya. Bahkan terdapat kisah yang luar biasa memberikan hikmah kepada kita semua. Dari hewan kucing ini, tidak satu orang pun yang akan mampu menduganya. Bahwa kucing akan mengirimi pemakaman salah seorang wanita. Lalu mengapa sahabat beriman kucing mengirimi pemakaman seorang wanita? Apa yang telah wanita itu lakukan? Dan bagaimana kisah lengkapnya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawaban selengkapnya agar Anda tidak tersesat. Berikut kisah nyata. Ribuan kucing mengirimi pemakaman wanita ini terkuak fakta ini. Kisah ribuan kucing yang mengiringi pemakaman seorang wanita. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah ta'ala, kita juga harus berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaannya. Salah satunya adalah hewan. Berdosa lah diri kita ini juga menyiksa hewan-hewan yang hidup di dunia. Akhir-akhir ini banyak manusia yang melukai hewan hanya karena kesenangan semata atau tanpa alasan yang pasti. Hal tersebut sangatlah dilarang oleh agama. Kucing merupakan salah satu hewan yang spesial dalam ajaran Islam. Bahkan menjadi salah satu hewan yang sudah dijamin menempati surganya. Kita juga bisa masuk ke dalam surga Allah ta'ala dari kegiatan memelihara kucing ini. Karena dalam memelihara hewan mengemaskan tersebut banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ada sebuah kisah unik tentang ribuan kucing yang mengiringi pemakaman seorang wanita. Hal ini merupakan kejadian langka. Dimana seseorang yang sudah meninggal masih diikuti oleh kucing yang merupakan hewan spesial di mata Allah ta'ala. Kisah tersebut berawal dari seseorang yang berasal dari kota Tarim, Hadromaut. Pada saat itu dirinya melihat seorang wanita tua meninggal dunia. Dirinya sungguh kaget, karena saat jenazah wanita itu dibawa ke pemakaman, banyak orang yang mengantarnya. Selain manusia, ribuan kucing juga ikut. Mengiringi pemakaman tersebut. Ia sungguh takjub melihat kejadian tersebut dan mulai bertanya-tanya kenapa hal tersebut bisa terjadi. Banyak tetangganya yang menyanjung wanita yang sudah meninggal itu. Wanita tersebut hidup berkecukupan dengan biaya yang selalu dikirimkan oleh anak-anaknya. Namun setiap pagi ia pergi ke pasar untuk mengumpulkan sisa-sisa kepala ikan dan diberikan kepada kucing-kucing yang ada di sekitar rumahnya. Kebiasaan tersebut terus berulang hingga ajal menjemputnya. Karena hal tersebut, kucing-kucing yang telah mendapat perlakuan baiknya berkumpul dan mengiringi pemakaman beliau. Setelah jasad sang wanita dikuburkan, banyak kucing yang enggan beranjak dari makamnya. Betapa kucing mencintai wanita ini. Banyak perbuatan baik terhadap hewan selama hidup di dunia yang ia lakukan. Sehingga para kucing pun mencintainya hingga ajal telah menjemput nyawanya. Keistimewaan kucing dalam Islam Kucing merupakan hewan yang spesial dalam ajaran Islam. Hewan yang mengemaskan ini menjadi peliharaan yang paling disayang oleh Rasulullah s.a.w. Kucing yang dipelihara olehnya diberi nama Mu'izzah. Kedekatan Rasulullah dengan kucing peliharaannya tertulis dalam sebuah hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudhu, dihampiri oleh seekor kucing. Dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudhu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudhu. Hadis riwayat muslim, setiap umat muslim diperbolehkan untuk memelihara hewan ini. Kucing berbeda dengan anjing yang mempunyai najis pada air liurnya. Jadi setiap muslim bisa memeliharanya tanpa rasa takut akan terkena najis darinya. Kesetiaan kucing pun dijelaskan dalam suatu hadis. Kucing adalah binatang yang badan keringat, bekas sisa makanan serta air liurnya adalah suci. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hadis riwayat Malik, Saat ini sahabat beriman memelihara kucing menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi. Jangan sampai kita menelantarkan mereka. Karena hal tersebut merupakan bentuk dari penyiksaan kita terhadap binatang. Jika kita memeliharanya dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan memberikan kita pahala yang tidak akan ada habisnya. Fakta tersebut pun juga tertulis dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Buhari Muslim Tidak seperti hewan lain yang sering membuat keadaan rumah menjadi berantakan, dan merusak barang-barang di rumah, kucing menjadi hewan yang tenang dan jarang merusak apapun di dalam rumah kita. Karena faktor tersebut ia diberikan julukan sebagai perhiasan rumah tangga. Ini juga dijelaskan dalam hadis kucing termasuk perhiasan rumah tangga, yang tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim Sungguh banyak sekali manfaat dari memelihara kucing. Namun jika sudah memutuskan untuk memeliharanya sahabat beriman, maka kalian harus bertanggung jawab dengan penuh, apapun yang terjadi pada peliharaan kalian. Karena jika menelantarkannya sedikit saja, akan mendapatkan ganjaran api neraka. Larangan untuk menyiksa kucing dalam Islam, akhir-akhir ini sempat viral di video tentang seseorang yang menyiksa kucing, bahkan hingga melukainya dengan alasan tidak mau hewan tersebut berada di sekitarnya. Hal ini sungguhlah tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, sebagai manusia yang beriman dan mempunyai adab. Dilaranglah kita untuk menyiksa para binatang yang tidak mengancam nyawa manusia. Para penghuni langit seperti malaikat dan lainnya. Menyayangi manusia yang menghargai para binatang. Hal ini pun juga dijelaskan dalam hadis, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah, sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi. Maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis riwayat Muslim Begitu juga sebaliknya azab Allah akan sangat pedih bagi perhambanya yang menyiksa binatang. Larangannya pun juga tertulis dalam hadis. Jangan mengurung binatang hingga mati. Rasulullah s.a.w. melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati, lalu dimasukkan orang itu ke dalam neraka. Karena kucing itu tidak diberikan makan atau minum, dan tidak dibiarkannya memakan serangga. Hadis riwayat Buhari Muslim Dari hadis tadi sangatlah jelas, larangan untuk menyiksa kucing dan hewan lainnya yang ada di dunia. Azab Allah akan datang kepada siapa saja yang memperlakukan makhluk ciptaannya, semena-mena, wa'allohu alam bisawab. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah tentang bagaimana puluhan kucing mengiringi jenazah seorang wanita, terima kasih telah menyaksikan hingga selesai cerita ini. Semoga video yang baru saja kita nikmati memberikan inspirasi, dan arti baru dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan membagikan video ini jika kalian merasa bermanfaat dengan ceritanya. Jika kalian ingin menyaksikan lebih banyak konten seperti ini, pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak terlewatkan video-video menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan teruslah berbuat kebaikan dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton!